Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gabaren semua Waras Ya wes semangat wes semangat Wes Ya ini dia rancangan yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia Yaitu HDJ Anda bersama dengan saya Hashtag Lelaki Sopan Zul Cempur Haa dan teman macam biasa Pian Rider Baskar Tua Champion berturut-turut Seperti biasa Kami akan kupaskan Bincangkan Tontonkan Segala isu yang ada di Malaysia ini Selagi kita tak dilanda susah Selagi itu kita suka sangat membazir Betul Dok? Ya benar Memang benar itu membazirkan amalan syaitan Haa kalau nak berkawan dengan syaitan Banyakkanlah membazir Haa jom kita tengok Orang yang juga membazir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa? Haa? Haa? Aduh Panas-panas ini cerita Sangat panas! Apa yang panasnya? Yop Baik sini teman baca Kau baca Kau baca ini cerita Kanak-kanak sakit mental sebab dipaksa belajar 24 jam Heish! Ini memang dah kecedera nama ni kecedera ni Aku sekarang tak tahu siapa mental Anak kah ibu bapakah mental Haa aku tak tahu Kau yang mental Semua ibu bapa nak anaknya berjaya Tapi ada juga yang suka memaksa Anak perlu belajar pada setiap masa Sampai waktu makan mereka pun tak terjaga Cara kena betul pelan-pelan kayu pedal Takut-takut nanti anak kena penyakit mental Gel Din Hati Wah Mak Dah 3 hari ni ke malam Udin belajar tak berhenti-henti Bagilah rehat 3 minit saja Weih, mana boleh Udin Han kan nak belajar, Din Han belajar baru lah Han pandai Mak dia bawa kan, buku-buku akan habiskan belakang. Apak ada ayat bujarak Penerahan Hadi. Ini daripada Kedah. Dia kata kalau minum ini, bujarak bagusnya. Ini daripada Perak. Kalau dia kata, Bu Ma itu kata kalau minum ini, Atik, semua pelajaran boleh ingat. Senang, penuh ingatnya. Yang ini, dia pada siap. Dia kata, kalau nak baca buku semua, segala ilmu penuh dia ada. Semua berlekat kat perutak, tak lari mana. Yang ini daripada Bangladesh, apa nama Bu Ma itu kata kalau minum ini, air alkaline water bagus sana, bikin belajar cantik. Boleh dah jadi senang-lenang masa depan. Wah, betul ya? Eh, jangan risau. Anak kita akan jadi doktor atau doktor Rusdi. Oh, encik sukar, Pak. Nak suruh minum atau nak suruh mandi? Udin, Bapak nak tanya, lima kali lima berapa kejawapannya, Udin? Dua puluh lima, Pak. Pandai anak kita. Pandai. Pandai. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udin, Mak nak tanya ini. Ibu nerari kedah. Apa dia? Alastar, Mak. Sekedih anak kita. Udin, Udin, Udin. Pak tanya sikit lagi. Nak ajo orang dalam bahasa jawi. Macam mana? Alik orang. Ayah. Pak. Genius. Genius. Makan, makan, makan. Amal dah makan, makan. Ini Udin. Buat. Mak, Pak. Mak, Pak dah tiga pinggan dah makan. Udin sesuai pun tak hari. Agilah. Udin makan dulu. Sikit pun jadilah, ya. Ni Pia nak tanya ni. Ha? Betulkah kehidupan orang dah kahwin ni bagus? Eish. Mestilah bagus, Yop. Ha? Kalau para suami yang dah kahwin, diorang akan jarang duduk kat luar, melepar kat luar. Sebab apa? Sebab di rumah semuanya ada. Isteri pun ada. Ha? Ini yang gempar ni. Ha? Bila ada yang mendakwa, suami lebih suka melepak di luar rumah berbanding dalam rumah. Ha? Ini memang gempar, Yop. Tapi, nak buat apa lepak kat luar, Yop? Ya udah, mana gue tahu deh! Ha? Ni, Mai. Hmm? Kawin sabuk peluk. Orang kat luar, duk potpet, potpet koyak. Suami lagi suka duk luar. Daripada duk orang umur, duk lepak lagi tu. Ha? Mu setuju dah? Aku? Ha? Hundred and ten one percent. Aku dah agak dah! Agak apa? Duk setuju? Pandai. Memang tak setuju. Mana ada orang laki-laki macam tu? Ha? Dia orang ni buat kajian. Pakai otak kau. Pakai kepala lutut. Ha? Tak ada suami lepak di luar sana. Tuh! Kita duk jaga bini ke apa dia duk kecek luar gitu. Bila orang royak lagu tu, macam lah kita ni, tak ada tanggungjawab bagi seorang suami. Mu tengok lu ni. Mu tengok lu ni. Kawin tak suka lepak-lepak masa dekat luar tu. Kawin lagi suka lepak rumah, Pakai kan saru kena hangi. Oh! Gini! Kau sama macam aku. Tuh! Walaupun berlainan kalor kulit, tapi hati sama. Aku pun tak suka. Lepak-lepak kat luar ni tu. Tamar sekali dekat warung-warung lah semua ni kan. Betul. Itu lebih baik duduk kat rumah. Cari kutu kat kepala isteri. Betul. Ataupun tolong isteri kupik-kupik bawang. Kau buat sambal belacang. Minum, minum, minum. Betul? Aku setuju. Apa orang cakap semua betul? Kawin setuju. Apa yang demo royak tu main. Kita ni, para-para suami ni. Ada wawas eh. Kijau-kijau kat rumah tu. Kijau suami isteri. Aku paling marah eh. Kalau orang isteri ni. Orang isteri. Buat kijau sore-sore kat rumah. Rasa nak nitik air mata ni. Rasa nak nangis. Rasa nak nangis. Ya! Kau jarang cakap tak betul. Aku nak cakap ke kau. Aku nak bagi cadangan juga. Dari ahli jatuan kosor penduduk kampung. Melarang semua suami-suami. Daripada melepak ke luar. Dilarang Korea. Tui. Kita minum, minum, minum. Ha? Minum lagi. Betul. Apa yang dia meroyak tu. Buat apa nak lepak luar. Masuk. Kau rumah tu ada. Teh. Kopi. Semua ni ada. Dok. Hmm. Tak apa. Oh eh. Kau mil eh dok. 24 je lah kita kat sini. Hmm. Tak apa. Kita. 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 Eh. Tarikh ni lah. Encik Ahmad. Encik Ahmad. Encik Ahmad. Ha 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 ha. Apa. Maaf lah kacau ni Encik Ahmad pagi-pagi ni. Oh. Cantik motor Encik Ahmad ni. Amat menyukainya saya pun. Tapi kalau boleh. Selur. Minta seluruh sikit lah pasal saya pun tengah isteri rehat dengan saya punya isteri. Encik Ahmad. Tolong sikit Encik Ahmad. Segala bekerja sama amat. Encik Ahmad amalah dihargai. Eh. Ada aku kisah? Ha? Kau nak isteri rehat dengan bini kau ke? Ha? Ha? Eh. Aku punya motor. Motor ni memang kena bunyi bising tau. Ha? Kau jangan buat hal tau. Kat sini aku paling garang tau. Semua orang tahu aku garang. Tengok baju kau tahu. Belang-belang. Ya Encik Ahmad. Pasal tu lah saya tak pakai belang. Saya tak garang macam Encik Ahmad. Oh. Amat saya Encik takutkan Encik Ahmad. Burumlah kau-kau puas. Ya. Ya. Tak sanggup lagi aku. Mengenang kisah lalu. Aku ni kat sebelah memorang ke? Dekat sebelah korstorok ni? Alamak, Encik Ahmad. Helo, Encik Ahmad? Ha? Hana apa? Ha? Baik, musim roh, kalau dengar kena kok kuat kok roh. Hantar-hantar pun tak tahu ni. Ha? Lagipun baru batu-batu ni sampo, mana macam mana? Garang ke tidak? Ha, niak sebabnya. Hana, radio ni masuk ke muruk. Ha? Encik Ahmad? Encik Ahmad? Okey, okey. Okey, Encik Ahmad. Encik Ahmad pasanglah gurauk tu kok kuat. Tak apa, saya tak kisah. Saya boleh tidur, Encik Ahmad eh. Okey, Encik Ahmad, selamat tinggal. Sayang awak. Ya, Abang. Apa hal Abang tak basuh baju? Abang kena basuh baju hari ni. Abang, Abang lupa. Abang tak sengaja. Memang kalau nak basuh baju tapi Abang tak sengaja. Tak sengaja? Eh, cantik je bunyi tak sengaja. Abang. Saya orang yang paling garang kat rumah ni. Ingat tak? Tak tahu, tak tahu. Encik Ahmad. Banyak cantik orang rumah ni, Ari. Tapi saya rasa ada ketidak kemanisan lah bergaduh di luar ruaran ni. Ada lebih bagus kalau bergaduh privisi di dalam. Ibarat pepatah dia mengatakan, Wire itu pun tak sangka air itu tenang. Ha? Maksud campur rumah tangga orang fahal? Ha? Ha? Jaga diam sendiri. Jangan nak masuk-masuk. Saat lagi... Ha? Orang lay, elok-elok masuk spitan tau. Buat kerja yang sendiri jangan nak sibuk-sibuk. Kat sini kat daman ni semua orang kena aku tahu. Aku paling garang kat daman lorong ni tau. Encik Ahmad. Ya, tahu. Semua orang kenal Encik Ahmad. Siapa lah? Gaduhlah kau puas-puas, ya? Saya minta maaf. Halo, Encik. Tolong saya, Encik. Saya nak buat pengaduan, Encik. Ini orang sebelah rumah saya itu. Encik Ahmad. Encik Ahmad. Dia selalu bising lah. Motor, ruang, ruang. Bising. Lagi dia bini punya suara. Lagi kuat daripada itu motor. Jadi tolonglah, Encik. Saya mahu isteri rehat sama isteri pun susahlah, Encik. Tolonglah datang sini. Tolonglah buat sesuatu. Sound man pun tak boleh sound dia. Tolong Encik, ya? Terima kasih. Wow! Motor kecil bunyi dia besar. Ini tak cukup besar lagi, Encik. Kalau betul-betul sekejap, ruang, 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 ruang. Lagi besar, Encik. Oh, lagi besar. Oh, kalau besar bunyinya, maknanya, samannya pun lagi besarlah. Saman, Encik. Saya pegawai majlis daerah. Saya dengar ada orang buat aduan. Encik kerap buat bising. Tak tahulah, Encik. Sebenarnya motor ini dia pelan. Tapi hari ini tahu kenapa dia pun-pun-pun-pun biasa. Bunyi dia itu. Abang! 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 Tifa, ini orang majlis. Dia datang nak saman sebab kita selalu buat bising. Oh! Abang! Abang, bila Abang nak masak? Dah lapar sangat ini, Abang. Cik, suara saya rendah, kan? Suara saya rendah, Encik. Ah! Rendah, rendah, rendah sangat. Sangat rendah. Baiklah, kena rasa rendah. Inilah surat saman. Sertakan wang yang kita bayar, ya. Okey, sampai dulu. Okey, selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa-apa? Apa-apa yang menyisahlah buat bising? Tak ada kena saman. Bekas kekasih saya meminta putus daripada saya. Kerana mengatakan yang saya ini agak handsome. Kulit bercerawat, kulit kusam, toner tidak sekata dan sebagainya. Lantas, dia memilih lelaki yang lebih handsome, lebih kantang. Selepas sebulan mereka berkahwin, dia datang kepada saya. Dan mengatakan alangkah bagusnya kalau dia memilih lelaki yang tak handsome, tetapi baik seperti saya. Sayang, sayang. Ya, sayang. Saya ada satu ayat panjang nak cakap tadi. Ya, ke apa yang panjang itu? Panjang sangat ini. Saya ringkaskan. Okey. Dengar ya. Jom kahwin. Kahwin? Sukanya saya memang nak kahwin dengan awak. Cerita-cerita saya nak kahwin dengan orang seperti awak. Handsome, manis sekolah, ada janggut bergolong-golong. Syirah, habis itu aku macam mana ini? Bila masa aku nak kahwin dengan kau? Apa-apalah cerita ini? Percita-percita. Tapi kita kan kawan, so close. Hei, kawan saja tak semestinya terus kahwin. Aku ni nak kahwin dengan orang seperti dia. Handsome, janggut bergolong. Muka kau itu macam harna bintang. Bintang-bintang. Betul. .sana.sini.com. Hmm. Hmm. Jomlah, sayang. Pergi dari sini. Tak suka tengok muka dia keria. Hmm, betullah. Hmm. 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 Jom. Ya? Hmm. Bayarlah. Hmm. Percita-percita. Syirah. Syirah. Memang aku tak kacak. Memang aku tak handsome. Memang muka aku mirip cita. Tapi hati aku baik, jujur serta murni, Syirah. Eh, hari-hari awak minta duit dekat saya. Sebenarnya kita kahwin, awak tak pernah pergi minta kerja tau. Eh, dah baguslah saya minta duit kalau awak minta diri. Hmm? Alah. Apa orang nak bising-bising sangat? Bukan saya yang nak kahwin dengan awak. Awak yang sibuk-sibuk sangat nak kahwin dengan saya. Dulu, danggut saya bergolonglah. Fringe-fringe lah, handsome. Kudus-kudus-kudus lah. Yang kudus, yang kurus. Ha? Sekarang, eh, pasal kerja itu pun bukan saya memilih kerjalah. Mereka bagi kerja yang tak sesuai dengan saya. Dengan kelulusan saya. PMR. Patutnya CEO saya jadi CEO. Eh, banyak awak CEO, CEO. Ni, siapa dia orang ni semua? Saya jumpa gambar-gambar ni dalam poket ni suruh awak. Ha, poket memang betul lah suruh saya. Tapi gambar-gambar ni... Ha, ni memang kawan-kawan saya lah semua ni. Alah, orang cakap berkawan. Ha, biar sorang. Berkasih, biar beribu-ribu-ribu. Ha, dah lah. Saya pergi dulu lah. Nampah cakap dengan awak. Kalau lah berkahwin, ni lelaki yang tak handsome, tak kacak. Dia mesti cucu dan sayang aku. Hidup aku tak akan macam ni. Ha, ha, caramu. Caraku dah caramu. Ha, ha, kita berdua jauh berbeza. Langit dan bumi lebih surasi. Kita berdua... Sayang! Syirah! Ha, nak Syirah tolong tak? Eh, tak payahlah Syirah. Biar Abang yang buat lagi pun. Abang tak nak jari-jemari lengan-lengan Syirah rosak, gelombong-gelombong ataupun... Yalah, sebab masak kan? Jadi biar Abang yang buat macam ni. Okey? Betul. Ha, Syirah prepare untuk makan. Okey. Okey, hari ini Abang nak masak. Masak lemak, asam pedas, sekepani. Masak lemak, asam pedas, sekepani. Banyaknya! Ha, 3 in 1. Okey. Suka tak? Suka. Okey. Biar Abang masak, okey? Biar Abang fokus, okey? Betullah. Kalau orang yang tak insum ni memang baik hati sayang kita. Sayang, saya ni tak sihat ni. Saya demam tau. Tapi aku jangan abang-abang cek, ya? Ya. Okey. Kek nafas. Hembus. 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 Kek nafas. Lepas. Hembus. Sayang, dia abang teruk lah sayang. Tak apa, tak apa. Ha. Biar Abang ubatkan, ya? Ha, syirah. Ha. Asal marah je flashback. Asal marah je flashback. Ha. Cakap sikit flashback. Cakap sikit flashback. Ha, bila tengah flashback eh, saya tengah cakap sikit. Ni, ni, ni. Saya minta 8 ringgit ni. Ni, ni apa benda ni? Ha, 6 ringgit? Mana lagi? Short 2 dolar. Tak ada duit. Ha, tak ada duit. Semua yang awak ada, saya akan pergi. Hmm? Ha, tak apa. Saya akan pergi. Ha, sekarang macam mana? Ada yang sudah terasa pedas. Ha, kalau sudah makan cili, tidak terasa pedas, makanya kamu tidak normal. Iya, betul. Kita ini hidup ada dua pilihan. Satu baik dan satu sebaliknya. Jadi, jadilah orang yang bijak membuat pilihan. Jumpa lagi. Kajalabak, kajalabu, tuai padi tiga tangkai. Kalau kau tahu kau marjalabu, tak mati badan merasai. Ku rindam dulu-dulu, jangan pernah dipotikai. Tak tahu, tanya dulu. Jangan kau memandang-mandai. Yo, oh, oh, oh. Ye, 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 ye. Kajalabak, kajalabu. Ye, 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 ye. Kisah hebah mulut, mulut orang kampung. Kisah ramai gadis cantik kejolobu berkampung. Orang luar datang nak cari yang joki. Lain pula jadi eh terfikir nak buat bini. Tapi silap kau nak kemat sampai tinggalkan pogong. Kau peti pahwa kau tiap bini tanggung jawab lupa. Omak ayah rindu tapi dia buwek bodoh. Dah tak ada namanya sama nak hidupan kubur. Kajalabak, kajalabu, tuai padi tiga tangkai. Kalau kau tahu kau marjalabu, tak mati badan merasai. Ku rindam dulu-dulu, jangan pernah dipotikai.